Nekat beroperasi di tengah penerapan PPKM Darurat, sebuah tempat hiburan malam yang berada di kawasan Jatinegara Jakarta Timur di Grebek, aparat Polsek Cakung dan Polres Jakarta Timur. Selain melanggar aturan PPKM Darurat, tempat hiburan malam ini berpotensi menjadi kluster baru penyebaran COVID-19. Kafe Macan yang berada di Jatinegara Jakarta Timur di Grebek, tim Raja Wali Polres Jakarta Timur dan Satpol PP, Sabtu malam. Meski dilarang selama penerapan PPKM Darurat, namun tempat hiburan malam ini justru nekat beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Petugas juga mendapati para pengunjung yang tidak menjaga jarak dan sebagian tidak memakai masker. Sementara itu, pengelola tempat hiburan malam ini juga tidak memiliki surat izin untuk menyedarkan minuman keras. Alhasil, ratusan botol miras dari berbagai merek langsung disita petugas. Sebagai sanksinya, tempat hiburan malam ini langsung disegel petugas dan dilarang beroperasi hingga masa PPKM Darurat berakhir. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainyus, melaporkan. Puluhan tenaga medis di Makassar yang tergabung dalam Barisan Muda Kesehatan Indonesia berdemonstrasi di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Mereka menuntut upah yang selama lebih dari 8 bulan belum dibayar. Puluhan tenaga kesehatan di Makassar beruncuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Mereka menuntut insentif atau upah mereka yang belum dibayarkan selama lebih dari 8 bulan. Para nakes ini mau bertemu PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, anggota DPRD dan Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan untuk menanyakan langsung hak mereka. Saya ingin mempertanyakan kepada DPRD Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan dan Teltuk Gubernur ke mana insentif kami. Kami yang setiap harinya berjuang melawan virus corona untuk kemudian membantu pemerintah menuntaskan virus corona di kota Makassar, itu kemudian tidak pernah dihargai. Sebelumnya perwakilan nakes di Makassar ini juga telah bertemu dan menyampaikan keluhannya kepada Kepala Dinas Kesehatan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, namun belum ada solusi. Dari Makassar Sulawesi Selatan, Andi Eri Sungguh, AYS melaporkan. Warga mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 yang siap dimakamkan di Bondowoso, Jawa Timur. Jenazah ini kemudian dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Puluhan warga menggeruduk sebuah musola untuk mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 berinisial MN, warga desa Kemirian Kecamatan Tamanan, Bondowoso, Jawa Timur. Mereka pun membuka paksa peti dan mengangkat jenazah untuk dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Tak hanya itu, setelah mengeluarkan jenazah, warga beramai-ramai membakar peti yang terbuat dari kayu. Pasca kejadian, polisi turun tangan untuk menyelidiki kasus perebutan paksa jenazah COVID-19 di Bondowoso. Bahwa kita akan meninggalan juri sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada saat pandemi ini. Apakah ada upaya untuk pemanggilan saksi mungkin dimulai dari Satgas Kecamatan mungkin? Apakah yang nanti kan itu dilaksanakan secara teknis. Jadi memang butuh waktu. Polres Bondowoso akan menambah personel di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain di Bondowoso, aksi nekat ambil paksa jenazah COVID-19 juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Ketidakpercayaan warga terhadap rumah sakit menjadi salah satu penyebabnya. Tanpa menggunakan APD, sebuah warga menggotong jenazah seorang remaja putri yang positif COVID-19. Mereka mengambil paksa jenazah dari rumah sakit Citrausada, Jember, Jawa Timur. Pihak keluarga diduga tidak terima jenazah diletakkan positif COVID-19 karena sebelumnya remaja ini sudah menghidap leukemia. Ketujuan ini terjadi di rumah sakit Unum Siboga, Sumatera Utara. Teluhan warga nekat mengambil paksa jenazah yang dinyatakan meninggal karena COVID-19. Mereka tak percaya jenazah meninggal karena COVID-19 karena baru dua jam dirawat akibat hipertensi. Jenazah bahkan sampai dibawa ke tengah jalan. Warga geram karena hampir satu jam sejak dinyatakan meninggal. Jenazah tidak diurus. Akhirnya, jenazah dibawa pulang menggunakan bentor dan dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Sementara di Stubodo, Jawa Timur, ratusan warga nekat mengandang ambulas dan mengambil paksa jenazah COVID-19. Warga pun membuka peti, mengambil jenazah dan membawanya menggunakan tandu untuk dimakamkan seperti biasa. Tak hanya sampai di situ, warga pun membakar peti yang sebelumnya berisi jenazah. Karena kalah jumlah, aparat yang berjaga tidak bisa berbuat banyak mengatasi kekacauan ini. Tim Liputan ANews melaporkan. Pemirsa video sejumlah relawan penggali kubur jenazah COVID-19 yang berjoget di makam di Pasuruan Jawa Timur viral di media sosial. Para relawan mengaku berjoget untuk mengusir kejenuhan di tengah banyaknya jenazah COVID-19 yang mereka kebumikan. Inilah video amatir sejumlah relawan penggali kubur di desa Bayeman Pasuruan Jawa Timur yang viral di media sosial. Dengan mengenakan alat pelindung diri, mereka berjoget dan melompat-lompat di tengah makam. Keluarga jenazah COVID-19 dan warga sekitar menyaksikan aksi para relawan. Para relawan ini mengaku berjoget untuk mengusir lelah dan kejenuhan di tengah banyaknya jenazah COVID-19 yang dikebumikan. Kami mengklarifikasi bahwasannya yang memakai APD tersebut bukanlah dari tenaga kesehatan, melainkan dari warga setempat atau relawan yang membantu proses pemakaman tersebut karena tenaga kesehatan dari Buskesmas banyak yang sakit. Aksi relawan penggali kubur ini menuai beragam tanggapan masyarakat. Ada yang menilai aksi ini tidak etis dilakukan di tengah warga yang berduka. Ada pula yang menganggap wajar sebagai hiburan saat letih bekerja. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakasa Mudra, Ainyus, melaporkan. Memirsa hingga Sabtu malam tadi, penyekatan di kawasan Anderpas, Mampang, Jakarta Selatan terpantau lengang. Ojek online yang awalnya dilarang kini diizinkan melintas oleh petugas. Hari ketiga penyekatan di Anderpas, Mampang, Jakarta Selatan terpantau lengang. Tidak ditemukan kepadatan kendaraan seperti hari pertama. Kini untuk memudahkan mobilisasi, ojek online diperbolehkan untuk melintas kawasan ini. Penambahan titik lokasi penyekatan menjadi 100 titik sudah dilaksanakan sejak hari Kamis lalu. Hal ini dilakukan untuk menurunkan mobilitas kendaraan DKI Jakarta sebanyak 50%. Sementara penyekatan kendaraan di eksi tol Berbes Timur menuju jalur pantura Berbes terus dilakukan. Hingga malam tadi, jumlah kendaraan non-esensial dan kritikal yang diputar balik cenderung menurun. Petugas gabungan menyekat kendaraan yang keluar tol Berbes Timur dan masuk ke kota Berbes di pos penyekatan Simpang 3 Berbes Timur-Berbes Jawa Tengah. Polisi menyortir kendaraan yang sesuai dengan sektor esensial dan sektor kritikal. Pada Sabtu malam, jumlah kendaraan yang diputar balik lebih sedikit jika dibanding pada pagi dan sore hari. Sejumlah pengemudi mengeluhkan jika kembali diputar balik ke tol mereka kesulitan saat keluar tol di Jawa Tengah. Selain menyekat pintu tol, petugas gabungan juga memeriksa seluruh kendaraan yang masuk ke kota Berbes melalui jalan arteri. Dari Berbes Jawa Tengah, Unibar, Ayus melaporkan. Dua warga terjaring razia penyekatan kendaraan di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Setelah dilakukan tes swab antigen, dua orang tersebut diketahui positif COVID-19. Petugas PPKM di pos penyekatan Mergo Cilacap, Jawa Tengah, merazia dan menghentikan seluruh kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2 yang masuk dari arah Jawa Barat. Dalam razia ini, petugas melakukan tes swab antigen bagi pelaku perjalanan yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19. Hasilnya dari belasan warga pelaku perjalanan yang menjalani rapet tes antigen didapati dua orang positif COVID-19. Kedua orang tersebut diketahui akan memasuki wilayah Kabupaten Cilacap setelah melakukan perjalanan dari Jawa Barat. Tim Satgas COVID-19 kemudian melakukan koordinasi dengan tim Satgas COVID-19 tempat kedua orang tersebut berasal untuk penanganan lebih lanjut. Dari 19 kami menemukan ada dua orang yang kedapatan positif, kemudian kita sudah informasikan ke pusat kesehatan dari alamat yang bersabutan supaya nanti ditindak lanjuti. Penyekatan kendaraan ini akan terus dilakukan oleh petugas gabungan di empat titik pintu masuk ke wilayah Cilacap. Seperti pos Rawaapu, pos Sampang, pos Mergo, dan pos Nusa Wungu selama penerapan PPKM darurat ini. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 terutama di wilayah Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ainews melaporkan. Dekat beroperasi saat PPKM darurat, sebuah penginapan yang menyediakan karaoke dan jasa perempuan penghibur di Sukabumi, Jawa Barat, di Kerbek, Petugas. Tujuan itu menghibur dan empat orang mucikari diperiksa oleh kepolisian. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpul PP merazia sebuah penginapan yang menyediakan fasilitas karaoke di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang nekat beroperasi saat PPKM darurat. Dari lokasi, petugas juga menemukan bahwa selain menyediakan fasilitas karaoke, penginapan ini pun ternyata menyajikan wanita penghibur. Penindakan tempat usaha yang juga masih beroperasi selama PPKM darurat. Dan memang bisa lihat bersama, ternyata di salah satu fasilitas hotel ini, ternyata mereka masih menyediakan saran hiburan menyalai jam aturan di PPKM darurat. Tapi nanti akan kita perdalam lagi dengan pemeriksaan baik manajer maupun pemilik dari tempat. Tujuh orang wanita penghibur, empat muncikari, dan tiga orang pengelola hotel diamankan di Mapol Res Sukabumi untuk diperiksa secara intensif. Petugas kepolisian pun langsung melakukan tes urin kepada para pengunjung karaoke dan memeriksa secara detail. Namun tidak ditemukan indikasi penggunaan narkoba. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, AINews, meleporkan. Berbagai macam cara dilakukan pelaku usaha untuk mengelampui petugas saat razia PPKM. Di Kota Padang, Sumatera Barat, pemilik cafe meminta pengunjung bersembunyi di dalam gudang agar bebas dari razia petugas. Di tengah kasus COVID-19 yang kian tak terkendali, masih banyak pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM darurat. Seperti di cafe Jalan Walter Mungin Sidi, Padang Barat. Pemilik cafe mengelabui petugas dengan mematikan lampu agar terlihat tutup. Nih, 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 nih pengunjungnya semua deh. Saat digerepek, pengunjung cafe kedapatan bersembunyi di dalam gudang. Mereka langsung dikirim ke Mapo Resa, Padang untuk diperiksa. Modusnya? Ya, modus selalu deh selama COVID, lampu depan matiin. Ternyata masih banyak pengunjung? Di dalam pengunjung masih ada. Jadi ketemu di mana, Nang? Di belakang, sembunyi semua di gudang semua. Iya kan, gudang semua sembunyi kan? Di belakang. Belakang kan semua kan? Iya, itu dia. Pengunjung dan pengelola cafe akan mendapatkan sanksi sosial dan denda sesuai dengan perda yang berlaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ayus melaporkan.